Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 7 Mualaf Paling Berpengaruh di Dunia Nomor 4 Wanita Cantik Mantan Adheis 7 Mualaf Paling Berpengaruh di Dunia akan diulas secara lengkap dalam artikel kali ini Diketahui, Mualaf merupakan sebutan untuk orang yang mengubah keyakinan sepenuhnya memeluk Islam Meskipun tidak memeluk Islam sejak lahir ternyata tidak sedikit dari Mualaf yang menjadi pejuang Islam dan akhirnya memiliki pengaruh yang besar di dunia Islam Melansir dari berbagai sumber inilah 7 Mualaf Paling Berpengaruh di Dunia 1. Bilal Phillips Abu Amina Bilal Phillips atau yang bernama asli Dennis Bradley Phillips Pria berdarah Jamaika ini menghabiskan masa kecilnya di Kanada Kecintaannya terhadap Muslim memberinya kesempatan kepada pria Pria berumur berusia lebih dari 60 tahun ini menjelajah ke berbagai negara termasuk Malaysia dan Indonesia pada tahun 1960-an Di dua negara berpenduduk mayoritas Islam ini Phillips mulai tertarik mempelajari Islam dan memutuskan untuk mempelajari Islam secara intensif Pada tahun 1990-an Phillips bekerja di Departemen Agama Arab Saudi Kala itu Perang Teluk sedang berkecamuk Saat tentara Amerika Serikat bermarkas di sana Phillips terpilih untuk memberi materi seputar Islam kepada mereka Hasilnya sekitar 3.000 serdadu Amerika menjadi mualaf karenanya 2. Daniel Streck Ia merupakan seorang anggota Partai Rakyat Swiss atau SPD di Switzerland Ia terkenal karena menentang pembangunan masjid di seluruh Swiss Namun dengan tujuan melawan kaum muslimin Ia mempelajari Al-Quran dan ajaran Islam lainnya Kemudian ia mengakui kebenaran Al-Quran dan menjadi seorang muslim Setelah menjadi mualaf Daniel memfokuskan kegiatannya berpartisipasi dalam pembangunan Partai Demokrat Baru Gerakan ini memfokuskan diri dalam mentoleransi beragama Mempromosikan nilai-nilai perdamaian dan kerjasama dalam kehidupan 3. Suhaib Webb Ia adalah seorang disc jockey hope dan menjadi produser lokal yang sukses Dan melakukan rekaman bersama sejumlah artis Namun di tengah kesuksesannya itu ia tak merasa bahagia dan akhirnya menemukan Islam Setelah menjadi mualaf Suhaib Webb meninggalkan karirnya dan mendalami ilmu-ilmu Islam Pria asal Amerika ini juga kerap menjadi imam dan pemuka agama bagi komunitas-komunitas di seluruh penjuru Amerika Selain itu Pria yang berprofesi sebagai dosen dan aktivitis itu pernah menggalang dana 200 juta rupiah Untuk janda dan pemadam kebakaran yang tewas dalam serangan Atas aksinya tersebut pada tahun 2010 Royal Islamic Study Center memasukkan namanya ke dalam daftar 500 muslim paling berpengaruh di dunia 4. Ingrid Mattson Wanita kelahiran Kanada ini sempat menjadi akhe sebagai orang yang tidak mempercayai Tuhan Ia mengenal Islam saat sedang menimba ilmu di salah satu universitas di Amerika dan memilih jurusan seni dan filsafat Ingrid Mattson mualaf pada tahun 1986 Kemudian ia langsung memutuskan untuk memakai jilbab Kemudian pada tahun 1987 Ingrid memutuskan pergi ke Pakistan untuk menjadi relawan kemanusiaan Setelah mendapatkan gelar doktoral di Universitas Chicago pada tahun 1999 Ia terus aktif mendidik muslim Kanada untuk menjadi partisipan aktif dalam masyarakat Pada inaugurasi Barack Obama Setelah ia menang dalam pemilu Presiden Amerika Serikat Nama Ingrid Mattson pun masuk ke dalam daftar tokoh salah satu yang diundang Islamic Society of North America ISNA Sepertinya tepat memilih Ingrid Mattson sebagai orang nomor satu pemimpin organisasi besar dan berpengaruh di Amerika 5. Abdullah Takazawa Nama aslinya adalah Taki Takazawa Secara penampilan ia tampak seperti anggota mafia Jepang atau Yakuza Selama 20 tahun hidup Ia menjadi penato anggota gen paling ditakuti di negeri matahari terbit itu Namun sekarang Takazawa menjadi satu dari lima-lima masjid besar di Jepang Berawal saat Takazawa memberikan seorang sumut yang berjangkut di sini Kemudian orang tersebut memberikan sumber kertas dan menurut Takazawa membecah kalimat yang terakhir Pertemuan dengan orang tersebut membekas di benak Takazawa Takazawa pun melaksanakan ibadah haji dan menyebabkan beberapa pulasi Mekah 6. Alexander Russell Webb Saat akhir abad 19 dunia jurnalistik Amerika mulai memasuki era baru Pengaruh dunia tulis-menulis sangat besar dan efektif dalam membentuk opini masyarakat Salah seorang yang berperan dalam dunia tersebut adalah Alexander Russell Webb Awalnya Alexander membuka diri dari berbagai agama dan merasakan ketertarikan terhadap Islam Tahun 1893, ia mengundurkan diri dari sang diplomat Amerika di Filipina Di negeri Paman Sam inilah ia memulai dakwahnya tentang Islam Di awal abad 20 Alexander semakin dikenal sebagai muslim yang giat dan loyal dalam mendakwahkan Islam di Amerika 7. Malcolm X Terlahir sebagai seorang kulit hitam, Malcolm X dimarginalkan karena masyarakat Amerika masih sangat rasis saat itu Kemudian ia terjerat kasus kriminal hingga masuk jeruji besi selama 8 tahun Namun saat itulah ia mulai terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran negara Islam yang dibawa oleh salah satu kelompok yang menyimpang yaitu Nation of Islam Setelah sempat menyetarakan hak-hak kulit hitam dengan kulit putih Malcolm kemudian melihat kekeliruan gerakan yang dipimpinnya itu lalu meninggalkannya Ketika Malcolm menunaikan ibadah haji pada 1964, ia menemukan hakikat Islam Ia pulang ke Amerika kemudian mengajarkan nilai-nilai Islam ke masyarakat Afrika Amerika di lingkungannya Pada 1965, Malcolm dibunuh oleh anggota Nation of Islam Namun Malcolm X dianggap mempunyai pengaruh yang besar bagi perjuangan umat muslim di Amerika dan bersamaan hak wardah hitam yang termarjinalkan Allahualam bisawaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh